selamat menikmati karena kesehatan itu mahal Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menikmati kesehatan, menikmati iman dan lain sebagainya sholawat serta salam tetap tercuralimpahkan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad ketiga kalinya saya sebagai moderator pembantu pemateri yang akan memandu acara pada sore hari ini sedikit banyak yang akan dibahas oleh pemateri sore hari ini mengenai tentang budaya patriarki dan feminisasi alam bagaimana sih budaya patriarki kemudian feminisasi alam mari kita simak pemateri sore hari ini bersama Fakun Khairi kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sebelumnya terima kasih karena udah dimandatkan untuk partisipasi saya ikut jadi bisa jadi ikut partisipasi dalam mengisi kekosongan diskusi pada sore ini gitu bagi saya sebenarnya sebagai respon tentang materi kemarin gitu karena kan kemarin kita ngebahas tentang etika ekologi menurut mulia di kartan negara kan dan di materi kemarin juga banyak banget disinggung oleh Bang Rizky terkait teori-teori tentang filsafat etika ekologis nah dengan itu saya kepikiran ingin membahas ekofeminisme sebagai lanjutan dari materi tersebut gitu tapi setelah beberapa hari setelah saya baca ulang ternyata cukup rumit gerakan ekofeminisme dari era 80-an sampai kontemporer hari ini memiliki cabang yang banyak dan cukup rumit maka itu disini saya menggunakan meminjam analisis Aurora Ponda yaitu mengambil variable mengambil pembahasannya yaitu tentang asal-usulnya makanya saya tidak menyebutkan kata ekofeminisme dalam judul di poster diskusi ini gitu nah budaya patriarki dan feminisasi alam dalam beberapa literatur itu dua variable inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya ekofeminisme nah untuk melihat bagian ekofeminisme ini terletak di bagian mana sih dalam filsafat etika kemarin sempat disinggung oleh Bang Rizky juga tapi saya ingin memakai kategorisasi yang dibuat oleh Gadis Harivia seorang feminisme dari UI juga dia membagi teori etika itu menjadi empat yaitu teori haus reformis mix antara haus dan reformis dan radikal nah kalau haus itu kan kemarin kita bahas juga bahwa itu tentang manusia sebagai tuan itu beberapa tokohnya banyak yang berpandangan bahwa seolah-olah saya lupa nama tokohnya dia mengatakan begini jadi dunia satu itu tidak punya tanggung jawab terhadap dunia tiga jadi seolah-olah kita sebagai manusia ya tidak punya tanggung jawab besar terhadap non manusia nah kategori teori haus ini terletak pada aliran antroposentrisme karena melihat manusia sebagai tuan atas alam semesta ini atas alam ini gitu jadi di era itu sebagaimana etika kan etika kan berkembang kalau kita lihat dalam sejarah itu ada beberapa aspek-aspek yang tidak dimoralkan kehampaan moral gitu begitu pun dengan ekologis juga dulu di jaman imperialis moral itu hanya penjajah dengan penjajah tidak ada penjajah dengan budak gitu tidak ada negara yang mengespansi dengan negara jajahan itu moralnya utang-tang adat tapi seiring berkembangnya zaman ada perluasan etika yang lahir dari sana termasuk di etika ekologi ini dulu manusia itu menganggap di luar non manusia di luar manusia itu tidak ada memiliki justifikasi moral jadi ya kita bisa menguasai alam semenang-menangnya gitu tokoh-tokohnya itu mengibaratkan seolah-olah manusia itu di sebuah kapal di tengah lautan ya mereka hidup untuk bertahan hidup mereka melakukan sesuatu untuk bertahan hidup gitu jadi gak ada istilah nilai etis dan moral di luar mereka yang penting itu didasarkan atas dasar kepentingan manusia itu sendiri gitu nah antroposentris itu terletak pada teori host nah setelah berjalannya waktu pun lahirlah teori reformis disana banyak tokohnya seperti Peter Singer John Passmore salah satunya termasuk juga mereka mengatakan ya memang non manusia itu tidak memiliki justifikasi moral tapi kata Peter Singer ketika kita melihat hewan itu merasakan sakit kita harus memberikan justifikasi moral itu mulai udah-udah mulai ada perluasan tuh tapi antroposentris masih ada karena masih ada kepentingan manusia kalau dulu kan kita nyembeli hewan ya seenak jidatnya aja gitu gak ada aturan-aturan tertentu yang membuat kita SOP tertentu untuk menyembeli hewan gitu tapi ketika manusia memahami bahwa hewan juga merasakan sakit lahirlah justifikasi moral misalnya kayak nyembeli hewan itu jangan di depan hewan-hewan yang lain kan ada ajaran semacam itu di orang-orang tua kita terdahulu itu merupakan bentuk justifikasi moral terhadap hewan bahwa mereka juga merasakan sakit mereka harus kita lindungi gitu nah di mix antara host dan reformist itu menggambungkan keduanya dan yang terakhir itu teori radikal nah teori radikal inilah masuk ke dalam kategorisasi aliran-aliran yang disebut kemarin itu deep ecology ekologi dangkal deep ecology ekosentrisme biosentrisme dan yang terakhir paling terbaru itu di era 80-an ekofeminisme nah jadi secara peta teori kan kita sudah melihat bahwa ekofeminisme itu berada dalam teori radikal dalam etika filsafat di ekologi gitu kalau buku ini sebenarnya tulisan yang ditulis oleh Aurora Ponda judulnya asal-usul ekofeminisme sebenarnya buku ini berawal dari tesis magister dia di STF Biakara gitu jadi dia penasaran kenapa ekofeminisme itu lahir dari dua kalau kita lihat kan ekofeminisme itu berasal dari dua asal kata kan ekologi dan feminisme ekologi itu ya ekosistem kondisi lingkungan di tempat dimana kita manusia dan tanaman dan hewan-hewan lain hidup dan kata lainnya itu feminisme feminisme itu kan diidentik dengan gerak-gerakan tentang emansipasi perempuan kan nah menurut Aurora Ponda jikal bakal lahirnya ekofeminisme ini adalah tentang dua variabel tersebut budaya patriarki dan feminisasi alam alam yang diperempuankan dan perempuan yang dialamkan gitu tapi apa yang menarik dari ekofeminisme ini sebenarnya tentang asal-muasal terminologi ini beberapa tokoh sebenarnya juga mereka gak gak terlalu paham secara valid bahwa dari mana ekofeminisme ini muncul gitu namun secara terminologi akademis ekofeminisme ini lahir dari artikel yang ditulis oleh François Diobon namanya seorang dia dari Perancis tulisannya itu berjudul feminisme luamoh jadi terminologi yang dipakai disana adalah ekofeminisme yang mengatakan bahwa ketertindasan perempuan itu mirip seperti ketertindasan alam dari eksploitasi manusia dua ini merupakan identik gitu karena alam yang dikuasai merupakan berasal dari paradigma patriarki dominasi itu sendiri begitu pun juga dengan perempuan kata ini ya siapa namanya tadi François nah secara literatur itu gerakan itu pertama kali ada di tahun 60an mungkin teman-teman pernah dengar yang chip apa namanya ya gerakan di India nah ini lahir di India sama di Amerika nah di India ini digagas oleh Vandana Shiva Vandana Shiva ini melakukan aksi protes di India pada tahun 60an ada 21 perempuan yang memeluk pohon gitu itu sebagai aksi protes bahwa waktu itu pemerintah ingin mendeforestasi hutan tersebut agar memiliki daya ekonomi yang lebih tinggi gitu jadi sebagai aksi protes namun dari Vandana Shiva dari gerakan memeluk pohon ini masih hanya berbasis pada gerakan bukan konsep akademis salah satu yang memiliki faktor peran besar dalam perkembangan ekofeminisme itu tulisan Rahel Carson itu yang disinggung kemarin Bang Rizky juga Rahel Carson yang berjudul Silent Spring tentang penggunaan pesticida terhadap dampaknya kepada danau dan burung jadi di musim semi itu burung-burung tidak berkicau makanya tulisannya diberi judul dengan Silent Spring musim semi yang sunyi nah dari dua gerakan inilah cikal bakal ekofeminisme lahir makanya ada kooperensi perempuan ada gerakan ini dan segala macam disanalah lahir ekofeminisme dan ketika kita ingin melihat kenapa perempuan dan alam itu identik adalah kita lihat perempuan selalu dimetaforkan di dalam alam pertama istilah ibu bumi bahkan di PBB kan di tahun berapa dia udah menetapkan di tanggal berapa di April itu sebagai hari ibu bumi sedunia itu yang menarik untuk ditilik kenapa bumi dimetaforkan dianalogikan sebagai perempuan ibu Aurora melacaknya dari beberapa dari beberapa mitos yang berkembang di dunia memiliki letak kesamaan meskipun kisah yang berbeda pertama dari Yunani kuno mitos Theogoni tentang kelahiran Gaya dari Kewos Gaya itu berarti ibu bumi Gaya itu menikah dengan Uranus nah dari Uranus itu melahirkan beberapa para raksasa dan titan namun Uranus kecewa dengan kelahiran Cyclops dan ingin membuang anak-anak mereka ke ke daerah bawah tanah yang dikuasai Hades nah Gaya disana menyuruh Kronos untuk memotong alat vital Uranus ketika waktu tidur gitu ketika kamu berhasil nanti maka kamu lah yang memerintah menggantikan Uranus kata Gaya nah ketika Kronos memerintah ternyata diktator juga sama seperti Uranus nanti Kronos ntar ketika Kronos diktator itu dia ingin memakan anak-anaknya salah satunya Zeus nanti Zeus ditukar oleh oleh Gaya yang ibu bumi ini dengan batu makanya Zeus tetap hidup dan segala macam dari cerita itu kita melihat bahwa dari kata ibu bumi yang berarti feminim itu kan ibu itu memberi melahirkan kasih sayang yang penuh lembut dan segala macam tapi sewaktu-waktu bisa marah bisa meledak sebagaimana mitos Theogony itu tentang Gaya itu kita beralih ke mitos lainnya tentang perempuan jagung di suku Indian Amerika Serikat perempuan jagung itu seorang perempuan namanya Selu di Indian jadi dia selalu menghidupi keluarganya dan anak-anaknya itu dengan jagung dia mempunyai anak kembar sering dipanggil pemuda guntur anaknya ini penasaran ibu saya itu mendapat jagung dari mana jadi suatu waktu dia mengintip Selu ibunya ketika pergi ke sebuah kebun ternyata Selu disana tiba-tiba menari dan bergoyang hingga menjatuhkan jagung-jagung dari bagian tubuhnya nah ketika Selu mengetahui itu ketika rahasia saya diketahui oleh orang kata Selu ibunya itu maka disinilah letak hari kematian saya maka Selu meminta kepada anaknya untuk menyeret dia dari ladang dari kebun itu sampai rumahnya dari nanti ketika disera dia meninggal dan mengucurkan darah dari darahnya itu lahirlah tanaman-tanaman jagung di suku Indian bisa kita lihat letak kesamanya bahwa tentang ya ibu sebagai memberi melahirkan kasih sayang terhadap keluarga tapi bagaimana dalam konteks Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia kita memiliki mitologi di Jawa Barat di suku Sunda itu yaitu Dewi Sri namanya Dewi Sri itu lahir dari Dewa Anta yang kesedihan melihat bumi sedang mengering dan manusia menerita jadi dia meneteskan air mata dan air mata itu air mata itu menjadi telur dua telur itu mitos mitos telur yang pertama melahirkan Kalagumarang katanya seorang pribadi yang jahat yang didentik dalam mitos itu dan yang kedua melahirkan Dewi Sri perempuan cantik yang penuh kasih sayang nah dari Dewi Sri inilah ketika dia diajak bersenggama oleh ayah angkatnya di bumi itu dia meninggal karena tidak selera makan saya singkat cerita ya dari kuburannya itulah lahir pohon-pohonan dari kuburan bagian kepalanya lahir buah-pohon perutnya lahirlah padipadian biji-bijian dan segala macam dan di Yunani Kuno juga ada yang menarik di mitos itu tentang kisah Demeter Demeter yang mempunyai anak Persepon jadi dua dewa ini memiliki tugas untuk memberikan kesuburan terhadap bumi Persepon itu diculik oleh Hades dan tinggal di daerah bawah tanah sebagaimana tempat kekuasaan Hades ntar itu dilobi oleh Demeter jadi mereka negosiasinya kayak 6 bulan di atas 6 bulan di bawah makanya diidentik ketika Persepon di atas maka diidentik dengan musim semi musim panas dan segala macam ketika Persepon di bawah diidentik dengan winter musim gugur kemarau yang panjang gitu itu mitologi-mitologi yang berkembang tapi apa yang bisa ditarik dari menariknya tiga mitologi inilah kata Aurora Ponda mereka secara tahun itu belum ada akses teknologi atau komunikasi yang pesat untuk melahirkan kesamaan letak ya tentang ibu bumi namun yang ditilik oleh Aurora itu satu kesamaan yang bisa dianalisis dari ketiga mitos yang berkembang ini yaitu tentang budaya pertanian dari dalam sejarahnya pertanian itu sangat identik dengan perempuan karena sebagaimana tanah ia memberi merawat melahirkan dan segala macam nah dan bagaimana keadaan ibu bumi pada hari ini metafora ibu bumi pada hari ini dari apa yang saya jelaskan tadi tentang mitologi tadi itu sebenarnya ada dua aspek yang terlihat pertama aspek melihat bahwasannya seperti selu dan Dewi Seri itu seolah-olah seorang perempuan yang memberi mengasihi mempunyai pribadi yang lemah-lembut tapi di satu sisi dalam kisah gaya perempuan juga diidentik bisa juga marah bisa juga meledak suatu waktu nah cara pikir itu itulah yang dilihat oleh ekofeminisme bahwa patriarki melihat alam itu seperti persepsi kita dalam mitologi gaya dia memberi mengasihi dan melahirkan tapi suatu-waktu bisa marah nah cara pandang kita terhadap alam juga begitu kita menganggap alam seperti ini tapi suatu-waktu juga bisa marah padahal kemarahan alam itu juga bisa jadi karena faktor-faktor yang dilakukan oleh aktivitas manusia nah menurut Greta Gat persepsi atas mitologi Yunani gaya inilah yang metafor ibu bumi dipandang pada hari ini seperti yang saya jelaskan tadi dan menariknya dari identiknya dua hal ini perempuan dan alam menurut saya Heller itu kita manusia terhadap alam itu seolah kesatria yang ingin melindungi perempuan rapuh itu persepsi kita kan saya gak tau ya tapi dalam pengalaman saya mondok santren jadi kayak ada yang berkembang ini nih pacaran sama perempuan akal kamu yang rubah buat dia tobat ada subkultur yang berkembang semacam itu jadi seolah-olah perempuan rapuh itu harus diselamatkan oleh lelaki padahal padahal gak harus gak harus lelaki kan yang bisa menyelamatkan cuma dari subordinasi itu lahirlah hirarkis antara penguasa dan yang dikuasai kata saya saya Heller dan selain itu juga Dorothy Deinerstein mengibaratkan bahwa relasi kita dengan alam itu seperti antara ibu dan anak ibu yang memberi mengasihi menyayangi memelihara dan segala macam dan sewaktu-waktu bisa marah gitu kata Dorothy cara pandang inilah yang berbahaya gitu kata Dorothy Dorothy ini termasuk tokoh yang menolak tentang alam yang difeminisasi alam yang dikasih gender tertentu gitu karena ketika kita melegitimasi bahwa alam itu perempuan dampaknya akan kepada kebudayaan maskulinitas cara kita melihat alam jadi dualistik hirarkis gitu tentang penguasaan tentang dominasi sebagaimana patriarki nah disana juga tidak terlepas dari paradigma antroposentris dimana yang saya sudah jelaskan di awal tadi itu manusia sebagai tuan gitu ini yang disinggung oleh Karen Jowarn juga paradigma antroposentris ini menjadi cikal bakal feminisasi alam gitu karena dia mengutip Val Flamud itu kerusakan alam itu sebenarnya bukan terjadi karena sistem yang tunggal gitu dari bahasanya kita sudah lihat bahwa kerusakan alam benar-benar kompleksitas kan tapi kata Val kerusakan alam lahir dari patriarki lahir dari kapitalisme dan bukan juga lahir dari alamnya di perempuan kan tapi tentang dualistik yang hirarkis gitu kalau kata Derrida mengistilahkannya kan oposisi binar kan tentang dualisme itulah lahirlah hirarkis sampai bisa mendominasi dan mengkonsumulitasi alam nah terus seperti apa contoh alam yang diperempuankan dan perempuan yang dialamkan itu juga yang ditilik oleh Karen bahwa salah satu contoh perempuan yang dialamkan itu banyak kan istilah-istilah yang yang merujuk pada gender-gender tertentu misal kayak ketika kita melihat hutan manusia itu menyebutnya seperti hutan perawan perawan itu kan identik dengan perempuan kan hutan perawan terus memperkuasa alam atau enggak nama-nama badai nama-nama badai yang dalam sejarah dunia itu banyak dikategorikan sebagai nama perempuan badai Katrina badai Emilia badai Santo Ana selain itu juga ada mungkin teman-teman sering dengar juga aurora fenomena aurora aurora borealis aurora australis aurora itu kan dari kebudayaan mitos romawi kan yang berarti perempuan juga nah itu salah satu contoh bahwa alam yang diperempuankan gitu kita mengidentifikasi alam lewat simbol-simbol perempuan dan enggak ada yang tahu bahwa ini bentuk penghormatan atau bentuk merendahkan perempuan gitu karena di satu sisi badai badai dianggap semerusak dan diberi nama perempuan di satu sisi aurora juga merepresentasikan keindahan tapi diberi nama perempuan gitu dan bagaimana dengan perempuan yang dialamkan feminisasi alam gitu perempuan yang dialamkan itu ya ketika sebagai analogi banyak berkembang terutama dalam budaya misoginis kita misal kayak dalam bahasa inggris beach beach itu kan berarti anjing betina atau enggak pekerja seksual yang merujuk pada perempuan beach itu enggak sumpah serapah itu enggak ada yang merujuk terhadap lelaki gitu kenapa ya itu juga yang menjadi ketertarikan para ecofeminis untuk melihat kesinambungan alam dan perempuan kata ayam kampus enggak ada kan perempuan enggak ada ayam kampus itu lelaki gitu nah itulah salah satu contoh bahwa iya yang apa namanya perempuan yang dialamkan gitu dan itu lahir dari budaya patriarkis kita kita melihat mitologi sundel bolong misal yang diibaratkan sebagai perempuan cantik lemah lembut kalam dan segala macem tapi juga bisa merusak ketika dia gentayangan gitu kan ya karena budaya patriarki membunuh sundel bolong dan melahirkan hantu-hantu baru gitu dan dan itu kan sangat antroposentris kan sangat melihat bahwa ya perempuan penuh kasih sayang tapi suatu-atu bisa mengamuk gitu nah bentuk-bentuk itulah yang yang dilacak oleh aurora ponda dalam perempuan yang dialamkan dan alam yang diperempuankan gitu sebenarnya banyak menarik dari mitos-mitos yang udah ada tentang feminisasi alam misal di desa Wologa itu di suku mereka mereka punya struktur bangunan yang cukup menarik untuk dilihat di setiap pintu di atas pintunya itu terdapat karikatur payudara perempuan karena menurut dia itu payudara dan rumah itu sama-sama memiliki ensensi yang sama memberi melahirkan menyusui itu kan sebuah ungkapan puitis kan dan rumah bagi mereka orang-orang Wologa itu bukan hanya sekedar bangunan tapi lebih dari itu tempat mereka tinggal tempat mereka istirahat itu salah satu identiknya perempuan dengan alam kan atau enggak gua susu di Rinjani corak-corak di dalam guanya itu memiliki payudara dan memiliki puting gitu dan sering banget ritual-ritual yang dilakukan orang-orang tua dulu itu mereka masuk ke dalam gua dengan bacaan-bacaan tertentu baca solawat dan segala macem dan kayak dia bentuknya kayak mengisah menyeruput rintikan air yang turun dari pentil eh sorry pentil bahasanya terlalu vulgar ini dari puting payudara di gua itu gitu memang dulu saya waktu kecil menganggap itu sebuah kecabulan tapi lama-kelamaan ternyata itu sangat sofistik itu simbolik sekali atas perempuan atas kasih sayang perempuan dan alam gitu nah dari cikal bakal inilah lahirlah ekofeminisme itu dia berkembang menjadi salah satu filsafat lingkungan juga sebagai perluasan gerakan feminisme perluasan gerakan feminisme dimana dia memandang emansipasi manusia lewat sudut pandang perempuan tapi yang perlu digarisbawahi bahwa perjuangan ekofeminisme itu bukan hanya pada sekedar emansipasi perempuan atau emansipasi alam gitu tapi di luar dari itu masa malah lebih banyak tentang pembebasan hewan mereka anti-nuklir mereka anti-perang dan segala macam intinya setiap penindasan setiap setiap yang di eksploitasi setiap yang didominasi dengan dualisme hierarkis ini itu yang dibela oleh ekofeminisme dan di beberapa cabang ekofeminisme itu mempunyai gerakannya masing-masing ada gerakan pembebasan hewan ada gerakan macam lah nah dua variable itulah kalau kalau pembacaan saya lahirlah cikal bakal dari ekofeminisme tapi dari metafora ibu bumi dan alam yang di perempuankan itu tidak semua feminisme menyetujui karena kita menganggap alam yang di perempuankan kan seolah-olah sebuah penghormatan bagi perempuan kan tapi ekofeminis menganggap itu sebuah angkapan yang misoginis patriarkis karena di satu sisi dia menghormati perempuan karena kelemahannya karena kelabilan emosi yang sewaktu-waktu bisa mengamuk makanya harus dikontrol itu yang dianggap oleh ekofeminisme dari metafor ibu bumi makanya Greta Gart juga tidak setuju dengan pemberian gender tertentu terhadap alam mungkin hanya itu dulu Mbak Lana sisanya bisa kita diskusikan aja mungkin teman-teman ingin menanggapi juga kan terima kasih kepada pemateri sore hari ini sangat menarik sekali ya pembahasan sore hari ini dan juga kita banyak belajar mengenai tentang perempuan patriarki budaya patriarki juga mungkin tadi juga sempat dibahas juga sempat disinggung juga sama pemateri juga bahwa banyak sekali juga dari mitos-mitos mengenai perempuan saya saja pribadi baru mengetahui salah satunya yaitu yang katanya tadi pemateri sampaikan untuk selebihnya bisa kita diskusikan bersama barangkali ada yang berkomentar menanggapi dan juga bertanya dipersilahkan untuk teman-teman monggo dipersilahkan untuk menanggapi berkomentar juga pertanyaan sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini mas kalau sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini kalau untuk sekarang gerakan ekofeminisme ini bentuknya seperti apa apakah seradikal apa yang dilakukan oleh kaum-kaum vegan gitu di Amerika sampai mereka melakukan propaganda di MACD itu kita dilarang memakan hewan apakah sampai seradikal gitu atau gimana gitu untuk sekarang dalam gerakannya salah satunya itu gerakan vegan itu bahwa di luar negeri juga ada subkultur yang mengatakan ya kalau kamu lesbian kamu harus vegan dong sampai seradikal itu gitu bahkan yang paling sering dikenal oleh para para penggiat lingkungan kan Greta Gart Greta Gart itu melihat ekofeminisme dilihat dari metafora ibu bumi juga termasuk dan dia mendukung LGBT kalau Greta Gart kan dia aktivis sekaligus penulis sekaligus akademisi juga kan jadi yang dilakukan dia bukan hanya sekedar gerakan yang berbasis organisasi tapi dia menulis membuat konsepsi tentang apa yang dibela gitu salah satunya LGBT juga yang dibela oleh Greta Gart jadi menurut Greta Gart itu alam dan perempuan sama LGBT sama tapi kontradiksi gitu alam yang diidentifikasi sebagai perempuan misalnya dalam Romawi sebelum ortodoksi Kristen tuh bahwa di era itu angka pelacur lelaki sama pelacur perempuan itu sama dan secara jelasannya sama maksudnya gigolo itu sering dipesan oleh lelaki juga gitu nah Greta Gart melihat disana dalam sejarah kita juga udah terjadi sebenarnya homoseksualitas itu gata Gart tapi kenapa dianggap sebagai suatu yang tidak alamiah suatu yang tidak seolah-olah ini tidak bukan hal yang baru bukan tabu gitu itu dipanggil di terminologi yang disebut heteroseksisme gitu jadi homoseksualitas yang orientasinya dianggap tidak sesuai dengan alam padahal menurut Gart dari sejarah itu udah ada loh bahkan dalam kesenian reok seorang warah itu kan mempunyai pasangan sesama jenis dalam kebudayaan kita gitu kan namanya saya lupa nama gitu jadi dia melacak secara historis juga bahwa dari dulu juga udah ada loh sebenarnya orientasi semacam ini bukan hal yang baru gitu nah Gart juga membela LGBT jadi menurutnya seperti yang saya jelaskan di awal juga bahwa ekofeminisme itu bukan hanya membela perempuan dan alam dari sudut pandang alam atau dari sudut pandang perempuan gitu tapi dia membela setiap apa yang didominasi setiap apa yang di eksploitasi salah satunya LGBT ini yang dibela oleh Gart gitu makanya ekofeminisme kan masuk dalam teori radikal dalam tulis apat etika kan aneh memang gagasan mereka sangat benar-benar radikal dalam melihat suatu hal gitu mungkin itu sih mas Riko ini masuk TV ini kan tadi kan saudara Fakun udah memaparkan tentang feminisme disana juga ada dikotomi antara yang pendukung sama penolak sebab memang feminisme ini punya sifat kasih sayang sebagai karakter identiknya tapi di lain pihak juga ada yang pertama mudah marah terus sikap yang mudah berubah-rubah kayak gitu sehingga terjadi dikotomi antara dua itu disini belum saudara Fakun jelaskan secara lebih rinci bagaimana penyelesaian antara dua dikotomi itu kan dan terus disini apakah feminisme ini masih berputar-putar mengenai epistemologi apakah sudah masuk ke dalam segi apa namanya aksiologi terkait distingsi itu sebenarnya untuk pembacaan saya sementara rata-rata para ekofeminisme itu menolak tentang metafora ibu bumi tentang alam yang diperempuankan karena seperti yang saya jelaskan dari awal tadi bahwa Doroti juga berpendapat bahwa alam yang diperempuankan itu bisa berdampak pada budaya maskulinitas kita gitu jadi seolah-olah alam yang penuh kasih sayang itu mencirikan dia sebagai sebuah kelemahan sebagai entitas yang harus dikontrol karena kan perempuan itu kan didentik emosinya kan meskipun mempunyai sisi kasih sayang kelembutan dan segala macam tapi dia punya kelabilan emosi karena itu sesuai dengan hormon yang lebih dominan dalam perempuan gitu nah itu ketakutan itulah yang menjadikan para ekofeminisme menolak tentang pemakaian gender tertentu terhadap alam gitu tapi kita kita juga tidak bisa menapikan mereka juga itu tidak bisa dirubah bahkan dalam bahasa latin bahasa inggris itu penggunaan kata gender itu udah sangat lajim sekali gitu di bahasa inggris kan alam diidentik kata dia itu dipakai dengan kata her bukan him sampai sekarang bahkan gitu lirik-lirik lagu yang berkembang di di beberapa musik itu juga banyak yang mencirikan hal-hal semacam itu cuma kalau dari pihak-pihak yang setuju memberikan penghormatan atas metafora ibu bumi kebanyakan dari suku-suku tertentu kayak suku indian yang saya jelaskan tadi dan suku wologai mereka selalu mengidentifikasi alam sebagai perempuan karena identik dari keduanya itu mungkin itu sih mas Rehan seperti masih masalah epistemologi ya nah kalau dari epistemologi saya melihat pendekatan yang digunakan itu ada pada penelitian Aurora Ponda kan dari asal-usul ekofeminisme ini lahir makanya dia menuliskan tentang metafora dan paradigma patriarki feminisasi alam atau alam yang diperempuankan atau perempuan yang dialamkan kalau di gerakan ekofeminis pada hari ini kalau saya lihat malah lebih luas beberapa tokoh malah kayak Greta Gat itu dia gak mau memakai penggunaan kata ekofeminisme jadi langsung aja tentang misal kritiknya atas logika kristianitas langsung aja dikritik gitu tapi tidak memberikan korelasi antara perempuan dan alam mereka lepas dari metafora itu meskipun ekofeminisme itu lahir dari metafora itu misal kayak kritik Greta Gat kan atas pemikiran kristianitas itu ada ayat yang mengatakan bahwa disana di di ayat kejadian di buku itu pernah ada saya lipat kok kalau gak salah begini ya di Alkitab beranak pinaklah kalian dan takulkanlah bumi kuasailah ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara gitu di Alkitab kan itu sangat misoginis sekali kan dualisme sekali kalau kita lihat gitu beranak pinak seolah-olah manusia itu existensinya ada untuk reproduksi semata gitu lagi-lagi itu patriarkis terhadap penguasaan lelaki terhadap tubuh perempuan kan dan kata penakulkan alam taklukilah ikan-ikan di laut dan burung-burung yang di udara gitu kata di firman itu jadi dalam kitab itu melihat relasi manusia dan alam sebagai relasi dominasi bukan kecintaan gitu karena kalau kalau udah hirarkis dominasi yang dipakai maka lahirlah eksploitasi itu lahirlah penindasan lahirlah kekerasan terhadap itu gitu kan pemikiran kristianitas itu kan berkembang di abad pertengahan kan setelah Romawi runtuh kan ortodoksi kristen itu yang menyebabkan penyihir dibakar kata God malah ketika penyihir itu dibakar sebenarnya bukan berarti mereka mempunyai ilmu hitam dan kekuatan magic dan lain sebagainya tapi para penyihir itu mandiri secara sosial mereka mandiri secara sosial dan ekonomi dari lelaki gitu jadi karena penguasaan atas perempuan itulah para tokoh-tokoh agama pada waktu itu para penyihir dibakar dengan mereka dalih melakukan ritual black magic gitu homoseksual juga waktu itu dibakar kan dibakar dan dibunuh-bunuh menurut mereka itu mereka telah melakukan ritual seksual yang menyimpang gitu katanya padahal kita juga gak ada standarisasi yang real validasi bahwa seksualitas itu kayak gini loh heteroseksual belum-belum ada kan secara tertulisnya nah kalau di secara gerakan saya lihat malah lebih luas kan gerakan pembebasan hewan sampai menuju pada vegan yang dikatakan Rico tadi karena mereka membebaskan hewan jadi merasakan tidak enak untuk memakan hewan gitu karena mereka melihatnya ya hewan itu bernyawa dan lain segala macam itu salah satu ciri ecofeminisme di sekarang itu secara runutan kategori di teori ecofeminisme itu kan di teori radikal kan deep ekologi ekosentrisme itu mereka memiliki pemikiran tentang egalitarianisme tentang kestaraan biosfer jadi manusia dan alam itu sama kita kita dengan hewan sama gitu bahkan ada pembahasannya kan ketika orang-orang vegan memakan ulat mereka juga memakan mereka juga mengambil ketika orang vegan memakan sayur mereka juga mengambil hak ulat untuk makan sayur gitu karena egalitarianisme itu diusulkan oleh mereka rata-rata jadi manusia dan makhluk-makhluk lainnya merupakan sama kan itu yang membedakan dari antropocentris kan tentang kekosongan moral di lain manusia gitu sangat menarik sekali pembahasan hari ini yang disampaikan oleh bang fakun tentang patriarki dan feminisasi alam gitu kan sebenarnya kalau ketika kita berbicara tentang lingkungan tentu banyak sekali gitu kan cabang-cabang keilmuan yang dilahirkan dari etika lingkungan salah satunya itu ekofeminisme ekofilosofi ekosufisme ekosikologi dan ekosaintis gitu kan nah ada satu hal yang menarik gitu suatu pernyataan dari suku India yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pandangan hidup kita ketika kita berdialog dengan alam gitu kan bahwasannya dia mengatakan bahwasannya saya memperoleh alam ini bukan sebagai warisan dari leluhur tapi adalah hasil pinjaman dari generasi-generasi selanjutnya gitu kan jadi disini akan menekankan bahwasannya ketika kita menggunakan pandangan hidup suku India ini maka akan tampak bahwasannya ketika kita bersikap kepada alam kita akan berhati-hati gitu tidak sembarangan gitu dalam melihat alam kemudian saya juga apa ingin menyampaikan sebuah sair Rumi gitu dia saya rasa kalau kita telah lebih dalam mungkin Rumi ini juga pendukung ecofeminisme dia mengatakan bahwasannya bumi itu berikan seorang ibu dan langit itu berikan seorang ayah bumi sebagai ibu itu kita lihat bagaimana bumi mendukung mengasih sayangi manusia sebagai anaknya dan langit sebagai ayah akan menyinari ibu dan anaknya kemudian ketika kita melihat alam ini sebagai ibu tentu kita akan melihat alam ini sebagai makhluk yang hidup ini merupakan sebuah jawaban dari ecofeminisme mungkin terhadap pandangan Descartes yang memisahkan antara bentuk dan materi yang bawa kita kepada paham bahwa alam itu adalah sesuatu yang tidak memiliki makna atau mati karena pada dasarnya hiwan sapa mengatakan bahwasanya alam itu memiliki jiwa memiliki akal dapat kita lihat sebelum kehidupan manusia ada kalau kita dalam berdasar sejarah ada kehidupan misalnya batu besar batu kecil mesolitikum seperti itu di sana kan belum ada campur tangan manusia tapi dengan adanya jiwa dan akal yang diberikan oleh Tuhan kepada alam alam bisa berjalan dengan semestinya sehingga saya melihat bahwasanya tanpa adanya pun manusia di alam ini alam ini sudah berjalan dengan baik tidak ada manusia pun sebenarnya tidak masalah juga terhadap alam ini nah terkait dengan pertanyaan saudara Rehan ini apakah ecofeminism ini masuk karena epistemologi atau aksiologi saya mungkin melihatnya dia lebih masuk kepada aspek aksiologi kenapa dalam aspek aksiologi itu kalau tidak salah ada dua aspek ada estetika dan etika saya melihat ecofeminism ini lebih kepada etika karena kan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Iqbal etika itu dikelompokkan pada tiga sebagai sistem nilai etiket dan ilmu nah ecofeminism ini saya melihatnya lebih dekat kepada sebuah ilmu yaitu sebuah cara pandang gitu cara pandang manusia dalam berinteraksi dengan alam gitu mungkin begitu dari saya mungkin ada tambahan dari Guzaki sepertinya Guzaki sangat menikmati menikmati diskusi ini ini hanya menambahkan saja jadi apa penakaran penakaran status fenimisme atau mungkin bisa dikatakan ecofeminisme dari munculnya kok mau dianggap sebagai masuk di dalam apa epistemologi saya kira ini karena datangnya para pembawa narasi atau para pembawa ayat-ayat jadi mungkin awal belum dalam Mas Fakun itu menyodorkan tentang patriarkinya jadi langsung kepada apa ya penikmatan instan terhadap hasil-hasil dari feminisme atau atau dekonstruksi terhadap satu sistem yang disitu yang mengharuskan untuk ada dominasi atau ada ada pengangkatan nilai-nilai keperempuan saya kira kalau ngomong pembagian atau penempatan nilai dari ekofeminisme itu saya kira itu dua-duanya masuk artinya dua-duanya masuk kalau dari awal sebelum ada apa ada narasi-narasi yang mungkin disitu mendominasikan laki-laki saya kira nilai dari perempuan itu udah dari dulu dari dulu jadi banyak kayak kayak apa semboyan-semboyan jawa mengatakan bahwa status sawah itu disamakan sebagai perempuan kemudian pupuk-pupuk itu disamakan atau dimaknai sebagai laki-laki apalagi dulu sering bahwa para kiai-kiainya santri itu mengatakan atau mungkin santri-santri yang mau keluar jadi kalau kamu mau menikah pokoknya cari perempuan yang satu dia itu jangan material artinya itu matre cantik boleh tetapi kamu harus mengambil hatinya dulu artinya hatinya itu dia secara sifat secara hati itu bagus ketika kamu kok tidak beruntung itu berarti kamu itu harus double tirakat artinya double tirakat itu untuk apa ya untuk apa menanggulangi keturunan-keturunan dari anak-anaknya artinya apa jadi peran besar di perempuan itu sudah ada jadi sudah dominan makanya kata beberapa penelitik beberapa pemikir perempuan bahkan tidak lama kayaknya ada podcast itu Najwa dengan dengan Rocky itu ya intinya itu mengatakan bahwa ketika anakmu cerdas itu dari ibumu kita kita apa bandingkan dari pernyataan kiai terhadap santri itu jadi menunjukkan bahwa lelaki itu punya punya apa punya peran besar tetapi disitu harus melihat sosok perempuannya perempuannya itu dari isian-isian atau dari kualitas yang biasa bahkan di bawah itu maka yang yang akan rekasa rekasa itu yang akan berlebihan untuk menanam kebaikan kepada anaknya itu harus double nah itu menunjukkan bahwa kecerdasan atau pupuk yang digunakan untuk sawah itu lebih bagus kalau kalau kata bapak saya di bagian di bagian pertanian jadi kalau kamu mau cari tanah itu kalau bisa yang subur ya bisa hasilnya jadi tetapi pupuknya ini harus yang kualitas jadi pertimbangannya apa pupuk kualitas dengan tanah yang tidak bagus itu lebih lemah daripada pupuknya lemah tanahnya bagus itu kalau di dunia pertanian lah kemudian ada gerakan gerakan seperti itu kan bisa masuk di post di strukturalis jadi strukturalis itu kan ada di sini beberapa cabang itu banyak jadi kalau masuk di dalam epistemologi saya kira itu karena munculnya narasi-narasi seperti di dalam Quran itu menunjukkan bahwa arijalu kawamu ala nisa lah para para masyarakat masyarakat laki-laki karena mungkin di situ ada ada pembesaran keyakinan terhadap teks maka di situ pengamalan atau pemikiran yang seharusnya menurut menurut laki-laki itu ya bahwa laki-laki pokoknya di atas segala-galanya lah maka muncul ada gerakan-gerakan pengangkatan dominasi mengenai perempuan jadi secara aksiologi itu sebenarnya sudah ada dan lama lah munculnya munculnya dia ditaruh di dalam porsi epistemologi ya saya kira karena ada beberapa teks ada beberapa narasi-narasi yang mungkin di situ orang-orang membaca narasi itu saya kira kurang kurang pendalaman kurang apa ya kurang tahu mengenai posisi Ari Jalukomu Al-Anissa di situ ya mungkin itu jadi semuanya itu masuk jadi kan kalau di dalam apa ya di dalam teks itu harus adanya apa ya teks itu berlaku untuk siapa misalkan ada salah ada satu narasi yang menunjukkan bahwa apa tamu itu raja kalau teks ini dibergunakan untuk tamu ya maka akan sembarangan tamu ini digunakan untuk yang punya rumah kemudian ketika ketika apa ridallahu ridallwaliden ini untuk siapa kalau ini untuk orang tua orang tua itu terserah sendiri loh lah teks ini ini untuk anak artinya apa berarti anak itu yang harus mikir bahwa aku itu harus ridallwaliden sama dengan ini jadi teks ini itu bukan untuk laki-laki tetapi untuk perempuan ketika untuk laki-laki yaitu yang menjadikan tradisi bahwa istilah 4 ur jadi perempuan itu harus dikondisikan di 4 ur sumur kasur dapur terus apa lagi yaitu kasur ya 3 ur iya sumur kasur dapur umur umur bukan urusan nah ini yang mungkin jadi dominasi teks itu yang harus kita pahami untuk siapa itu oke baik mungkin pembahasan yang dibahas oleh saudara pakut tadi cukup menarik ya terkait dengan feminisme alam yang saya yang saya like disini adalah di bagian pemikiran daripada feminis yang berasal dari UII tadi siapa yang dimana dia memiliki pemikiran bahwa ada struktur yang terbentuk yang pertama ada house revolusi dan mix revolusi dan house dan terakhir ada apa tadi radikal dan dari teori atau dari pemikiran radikal ini muncullah dualisme hierarkis yang dimana diberikan metafora terhadap alam itu atas penamaannya atas namakan atas dasar perempuan begitu kan tapi disini mungkin saya lebih telisik lebih dalam mengenai tadi mungkin sudah disingung sedikit oleh mas Zaki terkait dengan ayat Al-Quran yang berbunyi yang secara yang secara harfiah itu kan berarti lelaki itu lebih tinggi atau di atas perempuan secara harfiah cuman ketika kita tilik lebih dalam mengenai tafsirnya ternyata disana bukan set maksudnya bukan kelamin antara perempuan dan lelaki tetapi simbol untuk perempuan dan lelaki itu arija disana diartikan sebagai kelelakian bukan lelaki secara literally gender bukan sek bukan kelamin kan disana disimbolkan kelelakian nah disini saya kira cukup apa namanya konfrontasi terjadi maksudnya kenapa harus kelelakian kan lagi-lagi simbol itu digunakan lagi simbol-simbol laki-laki sebagai pemegang kasta tertinggi di tingkat hirarkis yang ada di bumi ini nah sekira ini tadi juga disinggung sama mas riski terkait dengan bagaimana apa namanya sair daripada jarada rumi mengenai lelaki sebagai apa namanya sebagai atap bumi atau langit dan bumi itu sebagai perempuan sekiranya disini mungkin simbol antara lelaki dan perempuan ini adalah perempuan sebagai yang mulia tetapi lelaki sebagai sang penjaga kemuliaan itu jadi ketika kita memandang dari sudut pandang Derrida juga mengenai oposisi binar ini apa namanya gak masuk ke sana cuman bagaimana kesetaraan itu terbangun atau cita-cita utopis itu terbangun antara lelaki dan perempuan oleh kalimat yang dua tadi antara kemuliaan dan penjaga kemuliaan itu sendiri makanya terciptalah lelaki dan perempuan makanya di bumi yang kita pijak ini tidak ada tiga penamaan di luar daripada lelaki dan perempuan kenapa harus dua jenis spesies hal ini yang ada kenapa tidak tiga kenapa tidak empat jadi saya kira di sini di luar dari sudut pandang Derrida terkait dengan oposisi binar kita bisa memandang sebagai hal yang cukup seimbang antara lelaki sebagai penjaga kemuliaan dan perempuan sebagai hal yang mulia atau objek mulia itu sendiri mungkin itu dari saya terima kasih mas Gilang atas tambahannya barangkali ada yang mau menambah lagi atau ada pertanyaan mengenai budaya patriarki dan feminisasi alam nah kalau terkait dampak negatif itu sedikit menyinggung juga tadi tentang pertanyaan mas Rehan tentang apakah ekofeminisme itu juga mencapai aspek aksiologi jawaban saya iya karena ekofeminisme dan aliran-aliran lingkungan lain juga mereka mencari tentang kebermanfaatan suatu ilmu itu atas degradasinya kualitas alam itu kan aksiologi sekali dan memberikan tawaran etis deep ekologi meskipun tidak memberikan solusi terhadap kerusakan alam tapi di memberikan tawaran etis tentang alam yang baru yaitu melihat alam sebagai sebuah keindahan dan menyamaratakan alam dengan manusia dan makhluk-makhluk lainnya itu tawaran etis maka ekofeminisme juga mencapai aspek aksiologi tapi bagaimana dengan dampak gerakan feminisme apakah menuju pada negatif atau positif sebenarnya kalau kita lihat secara konsep karena konsep masih ada pada alam pikiran menurut saya belum ada tapi sebagai hazanah warna hazanah pemikiran menurut saya sangat ini sebuah kelengkapan ini sebuah corak bermacam-macam orang bahwa mereka punya persisi tersendiri terhadap alam dan ekofeminis sendiri bagi saya meskipun kritik juga tentang dualisme hirarkis seperti Derrida di agama kita juga memiliki dualisme itu kan oposisi binar itu kan tentang dua sisi itu tapi kita melihatnya dari aspek teologi saja dari dalam 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 agama gitu justru dampaknya banyak sekali karena lahirnya buku Silent Spring itu banyak melahirkan gerakan-gerakan baru terhadap emansipasi perempuan dan tentang eksploitasi alam justru menurut saya positif karena karena bisa juga melahirkan konsepsi-konsepsi baru atas pemikiran manusia tentang alam juga dari gerakan-gerakan itu kan orang-orang lebih melek tentang kerusakan alam ya meskipun mereka radikal contohnya misal kayak aktivis lingkungan kemarin yang yang ngebuang saus tomat kayak lukisan da Vinci kan memang mereka radikal cuma untuk mencari perhatian publik itu ya salah satunya dengan cara itu dan memiliki simbolik lukisan yang disiram oleh dengan tomat itu kan lukisan sunflower kan sunflower dari da Vinci kan sunflower itu tentang bunga-bunga matahari terus indah itu yang jadi simbolik oleh aktivis bahwa ketika alam itu rusak kita tidak akan menikmati keindahan estetik dari alam ini makanya dia menyiram lukisan sunflower dari da Vinci ya meskipun mereka radikal menurut saya juga ya tau mereka paham juga kan karena lukisan itu memiliki frame terus lapisan kaca yang dari luar jadi tidak merusak nilai seninya tersendiri dari sejarahnya karena kalau kita mau lihat undercover kesenian itu memang banyak sekali karena mereka punya elitisme tersendiri makanya agar mereka didengar tentang kerusakan lingkungan gitu cuma banyak sih misalnya kayak demo-demo blokade bank sentral itu kan banyak juga yang mereka lakukan dan ya bagi saya itu ya dampaknya positif ya karena melahirkan gerakan-gerakan baru dan membuat masyarakat menjadi melek terhadap kerusakan alam gitu mungkin itu sih kalau dari saya dan kenapa saya memilih tentang feminisasi alam ini sebenarnya mengingatkan kita terhadap tiga mitologi tadi ya bahwasannya ada kesamaannya itu tentang budaya pertanian dimana kalau kita lihat dalam sejarah dunia waktu itu ketika jika saja perempuan tidak memilih untuk apa namanya bertani dan meramu mungkin kebudayaan kita masih statis pada hari ini jadi kenikmatan apa yang kita nikmati hari ini itu berasal dari pilihan perempuan pada era itu mereka memilih merawat menanami bertani dengan lahan-lahan sekitar mereka agar agar tidak jauh dari anak-anak mereka jadi kalau kita lihat kan dari segi mereka mencoba memilih sesuatu yang paling pas tapi di satu sisi mereka juga ingin memelihara orang-orang terkasih mereka gitu makanya ya tema ini menurut saya juga sangat menarik untuk saya bahas dan mengingatkan kita bahwa ibu bumi atau ibu bukan sebagai metafora tapi sebagai biologis bahwa mengingatkan kita pada ibu kita kan perempuan dan diskusi hari ini menurut saya itu jadi perayaan atas pilihan-pilihan perempuan di dunia tapi perempuan itu kalau dalam bertani dalam bertani itu seakan tabung seakan kendah kenapa ya kok miliki pandangan seperti itu ya padahal kan sama aja sebenarnya justru kan itu katanya tadi kan juga merawat ya mungkin itu lahir dari subkultur kita kan bahkan bukan hanya perempuan yang bertani tapi seseorang yang bertani hari ini tuh kayak itu sebuah kayak profesi yang sangat rendah gitu hal itu sebenarnya tuan itu tuan dibandingkan bukan membandingkan PNS ya ada sih yang kemarin juga mengatakan kalau PNS tuh kayak budak jadi semua petani itu tuan karena dia tuh dengan sendirinya tanpa ada aturan lain ya menarik juga sih sebenarnya saya sendiri juga masih merawat tanaman-tanaman kayak bawang pere gitu dan bahkan kan di beberapa tahun ke depan profesi petani itu akan punah kan padahal secara bahan pokok kita kita masih bergantung kepada alam gitu ya itu mungkin benar-benar kompleks kan kalau kita ingin lihat penyebab dan segala macem dan industrialisasi dan modernisasi juga banyak menjadi faktornya gitu nah kalau spesifik kegerakan ekofeminisme tersendiri saya masih sepaham dengan apa yang saya jelaskan tadi tentang gerakan guard dan gerakan vegan dan segala macem cuma kan di siring perkembangannya itu mereka meminta melebur menghilangkan dualisme itu kan tentang perempuan yang dialamkan jadi seolah-olah gerakan mereka itu ya sebenar-benarnya atas dasar kerusakan alam tersendiri gitu sebenarnya banyak sih kayak di Indonesia kan green fish mungkin teman-teman lihat beritanya dulu dia bikin gurita besar banget di depan istana negara kalau nggak salah ya di Jakarta waktu itu kan itu banyak simbolik sih sebenarnya di beberapa komunitas pun mereka banyak melahirkan penelitian-penelitian baru misalnya kayak kota yang ramah akan lingkungan hal-hal semacam itu misalnya kayak pembangunan yang ekologis gitu jadi mereka memberikan pembangunan yang secara urbanisasi dapat tapi tidak tidak merusak alam mereka banyak tuh mereka membuat model-model inovasi semacam itu sih tentang pembebasan hewan sebenarnya banyak sih ya salah satunya juga ada di Lumajang Dewa Timur itu ada pesanter yang sama ekologinya juga itu yang salah satu oh iya iya kan lumannya misalnya bupatinya itu mendukung akan pesan-pesan di Alam sama di ini kan di NTT Ibu Ibu Aletabun dia salah satu orang ekofeminisme juga lah gerakannya sama kayak yang di India itu tadi Pandanina Siva itu iya enggak-enggak memelupohan cuma mereka memperjuangkan tentang lingkungan gitu dan kestaraan perempuan bahkan di rumahnya itu banyak pelang-pelang anti-patriarki anti-misoginis jadi termasuk jadi termasuk ya pokoknya teman-teman kalau pengen tahu bisa kesana aja artinya saya sendiri yang sudah kesana di pinggir-pinggir laut itu selumrahnya kayaknya masih ada sampah satu, dua, tiga di pinggiran loh bukan di tengah tetapi pas saya kesitu jadi ikan-ikan yang di pinggiran laut itu masih kelihatan itu karena peran atau apa ya atau gerakan para perempuan di Jepara namanya itu Karimun Jawa saya tiga hari tiga malam disitu jadi ada ada obrolan-obrolan ringan termasuk pengelolaan di dalam laut jadi tahun lalu tahun yang sudah lampau itu banyak hiu-hiu yang terdampar lah sampai sekarang disitu itu dipetakan ada wilayah hiu tersendiri jadi kayak penangkaran hiu jadi di bagian ya mungkin kurang lebih itu satu hektaran itu khusus untuk ya untuk pengembangan jadi mungkin kalau mau cari penggerak para perempuan-perempuan yang menjaga itu pengelola saya kira masih ada kemudian nyinggung mengenai negatif ketika gerakan itu sudah mendominasi atau mungkin sudah mendapatkan saya kira sampai sekarang itu masih di 70% orang-orang apa ya memubazirkan kesempatan itu artinya apa jadi yang mungkin sudah terangkat malah dia tidak tidak menggunakan bahkan memubazirkan artinya apa jadi ada salah satu wanita keturunan Alexandria namanya Nawal Elsa Dawi dia mengatakan bahwa saya itu paling benci dengan sepatu hak tinggi yang saya ditulis itu yang saya itu dicantikan itu itu kan saya itu dari Nawal itu salah satu karya bukunya dan saya paling benci dengan gincu gincu dengan itu semua saya kehabisan waktu berjam-jam untuk bergincu untuk pokoknya itu ya itu membuat menderita para perempuan jadi dengan kenaturalisasi wajahku tubuhku ini ini menunjukkan bahwa apa bahwa ini perjuangan dari cerita dari apa karya-karya kududunya ini itu dari Nawal ya mungkin ini ngkritik para perempuan yang sudah diberikan lahan medan untuk ayo berkarya ayo ini ini wadahnya perempuan tapi dilihat sekarang oh udah tak beri medan kok malah mager kalau enggak kalau enggak apa pengen enak ya enggak mau artinya harus dijemput harus ini itu dan sebagainya padahal itu kan menderita kenapa membuat cerita sendiri itu mungkin cara apa ngomong negatifnya saya kira lebih banyak jadi itu hanya ditolong oleh para penggerak oleh para orang yang sadar tapi disini lebih apa ya lebih dimubahirkan oleh para wanita-wanita yang ya itulah seperti sendiri ya mungkin itu tapi secara dampak kerusakan ekologis itu yang paling kena dampaknya itu di perempuan dampak perang akan melahirkan problem-problem balu yang domestik misal terutama dibagi perempuan gitu misal kayak kita lihat aja fenomena covid yang paling kena dampak kan perempuan kan mereka akan ribet ketika mau melahirkan harus cek ini dulu lah ke ini dulu terus di era social distancing itu kan padahal ketika anak tumbuh ya mereka harus dikasih sosial kan mereka harus dikasih bersosial dengan orang-orang agar mereka paham lingkung-lingkungannya kan dalam psikologis tapi kesempatan itu tidak dapat dilakukan dan itu yang dipikirkan oleh perempuan gitu makanya dari banyak-banyak problem itu perempuan yang paling banyak protes terhadap kerusakan alam yang terkait feminisasi saya ingin menyinggung sedikit sebenarnya ada perkembangan terminologi yang dipakai kalau dulu kan dia memakai katanya dalam dalam penyamarat penyamaratakan sosial dan politik katanya itu pemakaian kestaraan gender kan kestaraan gender dan itu terlalu dianggap keras radikal maka itu diubah menjadi keadilan gender keadilan gender gitu dan menurut ya karena kan kalau kestaraan itu kan terlalu menyamaratakan kan dan di konsep-konsep agama setara itu masih belum ada pas gitu yang ada keadilan kan sebagaimana ayah yang memberi uang jajan kepada anaknya adil sesuai kapasitas anaknya gitu nah makanya dirubah ke keadilan gender banyak juga yang kayak tentang aksi-aksi kemarin tuh tentang feminisme yang mengatakan bahwa istri yang diajak berstubuh ketika tidak mau itu dan dipaksa itu dianggap pemerkosaan kan itu dianggap radikal oleh orang-orang memang tapi sebenarnya yang ingin disampaikan bukan itu kan sebenarnya tapi seolah-olah relasi kita dengan perempuan tentang dominasi kan ketika perempuan menolak seolah-olah mereka tidak boleh menolak ketika kita ingin butuh berstubuh gitu tapi yang ingin disampaikan oleh para aktivis itu tentang cara kita relasi kita terhadap perempuan sikap apa yang kita ambil gitu karena kan gak mungkin kan istri kita sakit atau menstruasi dan kita paksa untuk berstubuh kan gak mungkin dan ketika itu mungkin saya kira sosok laki-laki pun itu tidak menikmati iya iya kan misalnya gak mau saya kira itu menderitakan laki-laki juga bahkan di penelitian prop Nazaruddin Umar kan di bukunya itu setaraan gender itu bahkan dia menghitung kata Rijal dan Anissa di dalam al-Quran berapa ratus kali yang dipakai gitu malah kata Anissa itu lebih dominan makanya itu yang bikin dia kontroversi kan yang mengatakan Tuhan itu perempuan gitu secara gender karena sikap-sikap yang dikedepankan Tuhan itu lebih banyak feminim maham ar-roman ar-rohim bukan maham menyesatkan itu yang feminim itu yang lebih dominan gitu dan apa yang membuat Islam mahasib pada hari ini itu itu yang diterapkan oleh Rasul kan sisi-sisi feminimnya itu kan bukan sisi maskulinitas yang ingin berkuasa ingin mendominasi mungkin itu sih terima kasih pemateri saya rasa juga tadi sudah banyak ya sudah dijelaskan juga berbagai macam dan contoh-contohnya dari teman-teman juga tambahan komentar dan pertanyaan jika memang sudah dirasa cukup saya tutup saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan juga terima kasih kepada pemateri Bapak Fakun Khoyri SPD Bapak Fakun Khoyri SPD terima kasih kami sampaikan atas waktu dan ilmu ilmunya dan juga teman-teman terima kasih atas kehadirannya ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih